Selamat pagi, salam sehat kembali buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Pada pagi hari ini, saya kembali mengunjungi sahabat saya di tempat saya ini ya, melakukan penanaman kacang panjang. Kacang panjang dihabis ditanami timun. Jadi di saat musim hujan seperti sekarang ini, dilakukan penanaman kacang panjang. Tetapi ada problem juga tentang hama burung ini, dilakukan penyungkupan ketika dia mulai nongol ya. Coba kita lihat bagaimana keterangan sahabat saya di belakang saya ini ya. Yang mana yang disungkup itu? Ketika seperti apa? Kalau sudah seperti ini, ini harus disungkup pakai botol akua yang kecil ini, biar ini tidak dimakan burung. Ini kalau sudah burung ini sudah laju-lajunya kalau sudah keluar ininya itu. Memang tanamannya yang dimakan ya? Di tanam mana? Walaupun ini tidak dimakan, langsung diputuskan saja dia itu. Langsung diputuskan saja? Burung cahat saja, burung balam itu. Balam ya? Balam atau burung geron itu ya. Dia suka makan kacang-kacangan ya? Iya. Ketika, jadi sahabat tani, ketika tanaman itu baru nongol dari tanah, waktu penanaman sih nggak dikasih tutup ya. Tapi yang perlu ditangani sahabat tani saya, ketika dia usia-usia tanaman ini sudah dua harian, dia mulai nongol tuh. Mulai ditutupi pakai sungkup kuah gelas seperti ini ya. Supaya tidak diganggu burung. Oke? Semoga video ini dapat memberikan pasukan baru buat kita semua. Nah ini, kita mulai nongol lagi. Yang nongol-nongol baru diapa. Nanti, ah, ini lagi. Ya, nah, yang ini. Ya, seperti ini sahabat tani ya. Jadi, burung itu sangat menyukai ketika tanaman ini mulai nongol seperti ini. Dia kuning ya. Sangat suka. Sangat suka dia burung balam atau tekukur, tekukur, tekukur istilahnya di daerah kami ini. Ini harus di segera ditangani. Oke, sudah bisa saya ke sini ya. Oke, seperti ini sahabat tani. Ini tampai dia agak tinggi ya. Agak tinggi, nanti dibuka sungkupnya. Nah, ini sudah bisa dikatakan sudah empat hari usianya ini ya. Ini semua sudah disungkup. Rata pertumbuhannya bisa dilihat sahabat tani. Saya akan liput terus, Siti, perkembangan kacang panjang ini. Buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Bagaimana perkembangannya. Nah, inilah cara penanganan gangguan burung yang sering atau memakan buah ini ketika dia baru nongol dari tanah ya. Demikianlah ulasan yang saya buat tentang tanaman kacang panjang yang baru ditanam sekitar empat harian di belakang saya ini. Semoga video ini dapat memberikan masukan baru, semangat baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Tetaplah berkarya, tetap semangat, walaupun mungkin di situasi musim kurang bagus. Jangan pernah menyurutkan semangat kita untuk selalu berkarya. Salam sehat. Sekian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!